Intro Berakhirnya bulan Ramadan dan dirayakannya Idul Fitri dilakukan dengan berbagai cara oleh warga Yogyakarta Tak terkecuali warga di sekitar Musola Darussalam Jaranan Bantul Yang memiliki cara tersendiri merayakan hari kemenangan usai berpuasa satu bulan penuh Yaitu dengan cara mengumandangkan takbir sembari mengelilingi kampung setempat Sehabis sholat isya, anak-anak maupun dewasa bergantian memukul beduk sambil mengumandangkan takbir Ada yang menarik pada perayaan takbir kali ini Karena mereka juga mengadakan lomba lampion hias untuk memberiakan acara dengan rute mengelilingi kampung jaranan dan sekitarnya Dengan tema, ayo berkreasi dengan suara lantunan takbir, acara berlangsung saat meriah Klub klip lampion menghiasi sepanjang jalan yang dilalui, sehingga menambah semarak suasana malam takbir Terdapat 13 kelompok yang turut serta dalam lomba kali ini, semuanya berasal dari lingkup di sajaranan Terdapat beberapa kategori penilaian dalam lomba lampion kali ini, meliputi keindahan bentuk, kombinasi warna, pencahayaan, ukuran, serta proporsi lampion Ketua Panitia Deddy Nur Cahyo mengatakan bahwa perlombaan lampion ini tak semata-mata untuk mencari yang terbaik Namun, esensi yang utama adalah untuk bersama-sama merayakan semangat idul fitri dengan semangat kebersamaan untuk kembali ke fitrahnya Dari perlombaan ini dipilih tiga terbaik yang mendapatkan hadiah dengan total jutaan rupiah Ya ini, ini temanya kan ayo berkreasi dengan sentuhan takbir, lantunan takbir ya Jadi anak-anak biar bisa berkreasi gitu Tadi kan ada takbiran, takbir keliling terus sama pinta seni, pensi-pensi gitu Tradisi keliling kampung sambil membawa lampion hias ini merupakan kegiatan rutin tiap tahun Yang diikuti seluruh anak-anak yang ada di desa jaranan Tak hanya takbir keliling serta lomba lampion, panitia Musola Darussalam juga menggelar pentas seni, gerak, dan dakwah yang diikuti sejumlah peserta takbir Dalam acara tersebut beragam pentas seni yang ditampilkan, diantaranya menyanyi, menari, dan musik rebana Salah satu panitia takbiran, Rusti Mawarni mengatakan Bahwa kegiatan pentas seni ini dimaksudkan untuk melatih keberanian serta kreativitas santriwan maupun santriwati Musola Darussalam jaranan bantul Kegiatan yang digelar setiap tahun ini juga menjadi ajang silat rohmi dengan wali santri dan pengurus Semoga dengan kegiatan ini bisa menciptakan santri yang mandiri, santri yang tangguh, dan santri yang mempunyai daya saing tinggi Tia Susanto, Puspadanta, melaporkan Kami dari MPM dan Jawa Darussalam Dan sama Mel Fakar Mohon maaf lahir dan batin Yeay! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.